Sementara Rocky Gerung menyebut langkah Presiden Jokowi yang tidak menanggapi serius dugaan penghinaan adalah hal yang baik. Menurut Rocky Gerung, pernyataan Presiden yang menyebut akan fokus pekerja saja karena memang tidak ada delik pada ucapan yang ia lontarkan. Anggapan ini disampaikan Rocky usai menjadi pembicara pada dialog kebangsaan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kira-kira pener, karena memang tidak ada delik di situ kan? Kalau udah cek ngopi gimana Pak? Kalau udah cek ngopi Pak Jokowi gimana Pak? Ngopinya di Klaten oke. Presiden Jokowi Dodo angkat bicara perihal Rocky Gerung yang dilaporkan ke polisi karena diduga memfitnah Jokowi. Presiden Jokowi enggan banyak berkomentar dan menilai persoalan Rocky Gerung hal kecil. Jokowi menegaskan akan fokus bekerja. Sementara, Gerindra mendukung proses hukum terhadap Rocky Gerung usai mengeluarkan pernyataan yang dinilai menghina Presiden Jokowi Dodo. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menilai pernyataan Rocky tak pantas dikeluarkan oleh seorang dengan latar belakang akademisi. Khawatirnya, justru ini akan menimbulkan ketidakpertiban sosial dari masyarakat yang tersinggung, yang sakit hati terhadap penggunaan diksi oleh si Rocky Gerung ini. Jadi, proses hukum adalah salah satu cara yang paling baik dalam memanage dan mengantisipasi jangan sampai terjadi ketidakpertiban sosial, jangan sampai rusuh dan lain sebagainya. Kan banyak, pendukungnya Pak Jokowi itu banyak sekali. Kalau kita lihat approval rate, 82% itu kurang lebih begitu pendukungnya Pak Jokowi. Sebelumnya, hubungan Rocky Gerung dan Gerindra sempat dekat. Pada pemilu 2019 lalu, Rocky sempat hadir dalam pidato politik Prabowo di Surabaya, Jawa Timur. Kini, tak hanya menghadapi kecaman dari sejumlah politisi dan kalangan istana, Rocky yang menilai menghina dan memfitnah Jokowi harus menghadapi laporan di polisi. Tim Liputan, Kompas TV